Final Indonesia Open 2021 digelar pada minggu 28 November pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 13 Wita. Partai puncak tersebut bakal tersaji di lapangan 1 Bali International Convention Center Nusa 2 Bali. Berdasarkan pantauan Tribun Network, aktivitas di venue pertandingan itu terlihat ramai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Para penyelenggara tengah menyiapkan broadcasting untuk penyiaran acara di televisi. Selain itu, announcer terdengar melakukan check sound, lighting, atau tata lampu pun tak luput dari persiapan penyelenggara. Panggung untuk juara 1 dan 2 serta piala sudah siap dalam final turnamen level Super 1000 tersebut. Diketahui ada 5 pertandingan pada Partai Puncak kali ini yang mana 2 wakil Indonesia akan berlagak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Ramadan wartawan Tribun Network yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rama. Halo Rekan May. Silahkan dengan informasi Anda bagaimana persiapan penyelenggara jelang final ini. Ya, seperti diketahui, pembicara penyelenggara telah melakukan persiapan sejak pukul 9 pagi tadi. Para penyelenggara menyiapkan segala persiapannya untuk partai final pada hari ini. Yaitu di mana panggung untuk para tamu PPIP telah disiapkan sejak pukul 10 pagi tadi. Namun tidak terisi penuh pada pertandingan kali ini. Namun tamu yang hadir tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menikmati partai final kali ini. Namun, maksud saya, selain itu persiapan juga dilakukan oleh penyelenggara seperti menyiapkan broadcasting untuk penyiaran acara di televisi. Anonser juga tadi ketengar melakukan check sound di lapangan untuk memastikan kelancaran pada partai final kali ini. Lalu panggung untuk juara 1 dan juara 2 pun, dan serta piala untuk para atlet yang bertanding pada hari ini pun sudah disiapkan oleh penyelenggara. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, ada berapa pertandingan hari ini dan siapa saja wakil Indonesia? Pada partai final kali ini ada 5 pertandingan yang akan digelar pada final Indonesia Open 2021. Yaitu di mana 2 wakil Indonesia akan berlaga pada hari ini. Pada partai pertama, Tunggal Putri, yaitu Ah Senyong dari Korea Selatan melawan Rechanov Kintanon sudah digelar. Di mana Anseong berhasil menjadi juara pada turnamen kali ini setelah menumbangkan Kintanon 2 game langsung dengan skor 21-17, 22-20 dalam waktu 46 menit. Pencapaian Ah Senyong ini bisa dibilang mengulang prestasinya pada Indonesia Master 2021 pada pekan lalu. Jadi bisa dibilang Ah Senyong ini menjadi juara berturut-turut, yaitu pada Indonesia Master dan Indonesia Open 2021 pada kali ini. Lalu partai kedua sedang berlangsung saat ini yaitu di mana ganda putri andalan Indonesia yaitu Grisha Poli Aperni Rehayu akan bertanding melawan pasangan ganda putri Jepang yaitu Nami Matsuyama dan Chihara Chiharu Shida dari Jepang. Pada interval game pertama, Grisha Aperni berhasil menangi pelaga dengan skor 11-10. Lalu di ganda campuran, di mana Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang akan menghadapi Decapol Pua Paranukroh serta Sapsire Taira Tadacai dari Thailand. Lalu yang keempat yaitu ganda putra, di mana Parkus Fernaldi Gideon serta Kevin Sanjay Sukamulyo akan melawan pasangan Jepang yaitu Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Ini bisa dibilang juga menjadi partai ulangan, di mana sebelumnya mereka sudah bertemu di Indonesia Master 2021 di mana saat itu Marcus Kevin harus mengakui ketangguhan dari Foki Kobayashi. Lalu di partai terakhir ada Tunggal Putra, di mana kejutan terjadi yaitu Tunggal Putra Singapura yaitu Loh Ken Yew berhasil lolos ke partai final kali ini dan nantinya dia akan berhadapan dengan Victor Aksosen dari Denmark yang sebelumnya berhasil mengalahkan Jonathan Christy di semifinal Indonesia Open 2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!